Halo co-friends, untuk mengerjakan soal ini kita harus ingat bahwa pada perbandingan itu terdapat dua jenis. Yang pertama adalah perbandingan senilai, yang merupakan perbandingan antara dua variable atau lebih, di mana jika salah satu variable bertambah, maka variable yang lain juga bertambah. Rumusnya adalah A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Kemudian yang kedua adalah perbandingan berbalik nilai, yaitu perbandingan antara dua objek atau lebih, di mana jika salah satu variable bertambah, variable yang lain akan berkurang. Rumusnya adalah A1 per A2 sama dengan B2 per B1. Sekarang pada soal ini diketahui sebuah proyek bangunan dapat selesai selama 8 hari jika dikerjakan oleh 15 orang. Nah, saya akan buat pemisahan terlebih dahulu, misalkan A itu untuk waktu pengerjaan, B itu untuk banyak orangnya. Untuk kondisi yang pertama di sini, proyeknya dapat selesai selama 8 hari, maka A1 sama dengan 8 hari. Kemudian dikerjakan oleh 15 orang, artinya B1 sama dengan 15 orang. Kemudian pada kondisi kedua, jika proyek tersebut hanya dikerjakan oleh 10 orang, artinya B2 sama dengan 10 orang, kita diminta untuk mencari waktu pengerjaannya. Maka A2 di sini dicari. Sekarang perhatikan, jika banyak orangnya bertambah, maka artinya proyeknya itu akan selesai dengan lebih cepat atau waktu pengerjaannya akan berkurang. Sehingga ini merupakan perbandingan berbalik nilai. Untuk mencari A2, kita akan menggunakan rumus ini. Sehingga sekarang A1-nya 8 hari per A2-nya akan kita cari sama dengan B2-nya 10 orang dibagi dengan B1-nya 15 orang. Nah, orang di sini sama, sehingga dapat kita coret. Kemudian A akan kita kali silang. Sehingga kita akan memiliki 10 dikali dengan A2 sama dengan 8 hari dikali dengan 15. Sehingga A2 itu akan sama dengan 8 hari dikali dengan 15 dibagi dengan 10. Nah, di sini A2 akan sama dengan 8 dikali dengan 15 hasilnya adalah 120 hari dibagi dengan 10. Sehingga A2 sama dengan 120 dibagi dengan 10 hasilnya 12. Satuannya hari. Maka sekarang kesimpulannya proyek akan selesai dalam 12 hari. Jawabannya adalah yang B. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya.